Jangan lupa subscribe guys Bagaimana kabar kalian semua Semoga baik-baik saja Amin Oke pada kesempatan kali ini Saya akan membagikan tutorial atau tips Kepada kalian semua Yaitu bagaimana sih cara Top up di game Monster Museum ini ya Nah jadinya disini saya akan memberikan Tutorial atau tipsnya Sebelum kita masuk ke tutorial tipsnya Jangan lupa kalian klik Subscribe di komen channel ini Like jika kalian suka dengan videonya Dan share kepada teman-teman kalian semua Agar teman-teman kalian semua juga mengetahui Apa yang kalian ketahui Karena berbagi tindak Dan jangan lupa kalian follow instagram saya di pojok kiri atas Agar kalian mendapatkan update terbaru dari saya Oke tanpa basa basi Langsung saja kita masuk ke Tutorialnya Nah jadinya disini cara untuk top up ya Di game monster museum ini ya Caranya cukup mudah Yaitu disini kalian itu tinggal Lihat di paling atas itu terdapat 6 fitur Yang dimana Yang pertama ada fitur bintang Kemudian disini ada fitur pita Kemudian disini ada fitur Di sebelahnya ya Di sebelahnya ini ada fitur buku Tanda tanya Tas dan Ini pausnya seperti ini Nah jadinya bagaimana cara top up Di game monster museum ini Ya caranya cukup mudah dan gampang Oke Nah Yaitu disini kalian klik saja Bintang ini Nah kemudian disini kalian itu bisa lihat Disini bahwa kalian itu Akan dibawa ke toko eksklusif Sedangkan disini untuk membeli LP atau uang LP ini Kalian itu bisa membeli dengan 5 ribu Kalian akan mendapatkan 400 ribu uang LP Kemudian ada 19 ribu Disini kalian akan mendapatkan 1.825.000 LP Sedangkan 49 ribu Kalian akan mendapatkan 5.650.000 LP Nah disini kalian itu juga bisa membeli 3 mini Nerva Legendary Disini banyak sekali pilihannya Nah disini juga kalian itu bisa Top up diamond ya Di game monster museum ini Nah misalkan disini saya akan top up Yang diamond yang ini ya Yang 5 ribu Oke saya contohkan Kita klik saja seperti ini ya Nah kemudian disini kalian akan dibawa Ketampilan google play seperti ini Nah jadinya disini kalian itu bisa membayar Menggunakan alfamat Pulsa, Dana, Gopay, Indomaret Dan lain-lain ya Disini kalian bisa ubah Nah setelah kalian klik tampilannya seperti ini Kalian itu tinggal klik saja beli ya Kalian tinggal klik saja beli Oke Nah disini setelah itu kalian itu Masukkan Kakata Sandi email kalian Dan kalian itu sudah bisa top up Atau membeli di game monster museum Ini dengan mudah ya Nah mungkin sekian tutorial atau tips Yaitu bagaimana cara top up di game monster museum ini Semoga tutorial atau tips yang bermanfaat Jika tutorial atau tips yang bermanfaat Share ke teman-teman kalian semua Jika ada yang kurang jelas Kalian tinggal tulis di kolom komentar Jika ada request tutorial atau tips Kalian tinggal tulis di kolom komentar See you next time and bye